Alah yang bagaimanakah yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita menaruh iman kepadanya? Alah yang besar, the great God that we serve, Alah yang penuh dengan cinta, Alah yang powerful, yang menjawab doa, Alah yang melindungi dan Alah yang mengerti segala kebutuhan kehidupan kita. Dan itu saudara-saudara bisa kita dapatkan di dalam buku Nehemiah. Buku Nehemiah, mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita, buku Nehemiah. What is the meaning of Nehemiah? Setiap nama di dalam Alkitab mempunyai arti. Seperti contohnya Daniel, what is the meaning of Daniel? God is my judge, Allah itu Hakimku. Hari ini kita belajar mengenai Nehemiah. What is the meaning of Nehemiah? The meaning of Nehemiah is God who converted me. Allah yang menghibur aku. Allah yang menghibur aku. Dan biasanya kalau orang yang dihibur adalah orang yang susah. Orang yang susah. Dan apakah kesusahan yang dialami oleh Nehemiah? Saya pikir-pikir waktu Nehemiah lahir, orang tuanya memberi Nahamik Nehemiah. Memang Nehemiah lahir di dalam satu keadaan yang susah. Kenapa? Oleh karena Yerusalem, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudah ditawan. Kemudian tembok dan juga bayi suci dihancurkan. Jadi dengan kata lain, dalam keadaan seperti ini, Nehemiah dilahirkan. Walaupun demikian, orang tua Nehemiah mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita semua. Terus sebabnya, Nama Nehemiah selalu mengingatkan, Allah akan menghibur kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan pelindungan dan juga penjagaan kepada kita. Masalah apapun, kesusahan apapun yang kita alam di dalam rumah tangga kita. Nama Nehemiah stand for God comforted us. Allah menghibur kita semua. Saya katakan tadi, kesusahan apakah yang dialami oleh Nehemiah? Mari saudara lihat ayat yang kedua. Maksud saya, Nehemiah 1 ayat yang kedua. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. Ayat yang ketiga. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in the great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and each gate have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and weep. Itulah kesusahan. Pada waktu dia mendengar bahwa umat-umat Tuhan yang kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem dalam keadaan terbakar, rusak, berlobang. Nehemiah menangis. Dia menangis. Alkitab tidak memberikan catatan berapa lama Nehemiah menangis. Tapi kita tahu, kalau ada orang menangis, pasti orang itu apa? Lagi susah. Tidak ada orang yang susah ketawa. Tidak ada. Ini bicara mengenai kampung halaman. Terjadi sesuatu kepada kota yang ia cintai. Terjadi sesuatu kepada umat Tuhan yang ada di sana. Tidak ada. Sebelumnya, Esra sudah pergi ke sana. Ya, sudah ada rencana untuk pembangunan baik Allah. Tapi rupa-rupanya ada penduduk di sekitar Yerusalem. Yang nanti kita akan pelajari siapa nih orang-orang yang iseng terhadap pembangunan tembok Yerusalem. Dengan sengaja menyerang dan merusak kota tersebut. Telah sebabnya Hanani. One of his brothers. Dan memang ini adalah betul-betul saudaranya. Datang memberitahu. Dan ini membuat Nehemiah menjadi apa? Menjadi susah. Saudara-saudara. Kalau saudara-saudara susah, apa yang saudara lakukan? What can you do when you do not know what to do? Apa yang saudara akan lakukan, bila mana saudara tidak tahu untuk mau lakukan apa? What? Pray and fast. Okay. Bila mana kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan, what you are going to do? Saudara-saudara, ada yang gak tahu apa yang mau kita lakukan. Udah, apa? Killing time. Ya kan? Killing time. Habiskan waktu. Habiskan waktu. Tapi tidak demikian dengan Nehemiah. Pada waktu dia terdengar ada kesusahan, tembok Yerusalem dalam keadaan rusak, gerbang Yerusalem terbakar, apa yang dia lakukan? Yaitu ayat yang keempat tadi. For some days, I mourn and fasted and prayed before the God of heaven. Selama beberapa hari, aku berpuasa, berdoa kehadiran alam semesta. Saudara akan temukan di sini. Setiap kali Nehemiah mengalami kesusahan, setiap kali dia mengalami krisis di dalam hidupnya, setiap kali dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya, yang ia lakukan adalah berdoa. Saudara-saudara, kita juga seperti Nehemiah ya, bukan? Kita berdoa. Kok tidak ada kelebihan jawaban doa tersebut? Saya tidak tahu berapa lama saudara-saudara berdoa. Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Ada orang berdoa, satu minggu dijawab oleh Tuhan. Ada orang berdoa, dua minggu dijawab oleh Tuhan. Ada orang berdoa, satu bulan dijawab oleh Tuhan. Buat Nehemiah, berapa lama doa itu baru dijawab oleh Tuhan? Terhadap kesusahan yang ia hadapi. Dia tidak tahu bagaimana harus melakukan, dan dia berdoa, dia berdoa dan berdoa. Berapa lama Tuhan menjawab doanya? Saudara dengan membandingkan Nehemiah pasal 1 ayat 1 dengan Nehemiah pasal 2 ayat 1. Saudara bisa lihat di sana. Mari kita lihat. Nehemiah 1 ayat 1. In the month of Kisliv, in the 20th year when I was in the citadel of Susa. Jadi pada waktu bulan Kislu. Bulan Kislu ini adalah bulannya orang Yahudi. Ini kira-kira bulan Desember, saudara. Antara Desember sampai Januari. Ya inilah perhitungan waktu orang Yahudi. Kemudian ayat pasal 2 ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Arta Sasta ketika tugasku menyediakan anggur dan mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Jadi bulan Nisan itu kira-kira bulan April. Jadi saya baca komentator Ellen White dan juga komentator kita. Empat bulan, saudara. Empat bulan kemudian, Nehemiah bertemu dengan Raja dan Ratu pada saat ia biasa melakukan tugasnya. Wah, empat bulan ya. Pendeta saya sudah berdoa persetahun, doa saya belum dijawab. Bisa juga, saudara. Ada saudara-saudara yang tukun berdoa untuk orang tua saudara supaya jadi Advent. Mungkin bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Saudara, cerita ini memberitahukan bahwa doa Nehemiah itu dijawab oleh Tuhan empat bulan kemudian. Cara-cara Tuhan menjawab beda-beda. Yang Tuhan mau tunjukkan di sini adalah bahwa Tuhan itu sangat berkuasa untuk menjawab doa-doa umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh berserah kepada dia. Dan Nehemiah tunjukkan melalui puasa, melalui berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa baru empat bulan kemudian dia bertemu dengan Raja? Di mana Raja rupanya selama ini? Banyak omat-umat terkatakan ini kan musim dingin. Jadi bila saja Raja tidak ada di tempat pada waktu itu. Bisa saja. Jadi Raja berada di istana yang lain. Karena Raja itu punya istananya banyak. Ini dia hari ini berada di Susan. Jadi bisa saja omat-umat terbilang seperti itu. Dan sedara, selama empat bulan sedara, kalau hati susah, ya walaupun coba-coba senang, tetap aja ketawa susah. Ada orang susah, coba-coba ketawa. Ketawanya juga lain sedara. Gak bisa diboongin. Gak lebar ketawanya. Agak sempit sedikit ketawanya. Kenapa? Karena susah. Dan kalau itu kesusahan itu terus-terus dipikirkan sedara, beban ini gak lepas ya. Ada aja yang memberatkan. Dan itu dilihat oleh Raja Arta Sasta. Kenapa kamu murung? Kenapa muka kamu muram? Wah, kalau Raja sampai bertanya, ini Nehemiah ini kan melayani Raja ya. Dia menyediakan anggur, lalu mengangkat anggur. Orang kepercayaan Raja. Karena biasanya, kalau orang yang punya tugas seperti itu, ya sebelum dikasih Raja, dia make sure tidak ada racun di situ. Dia bisa minum sedikit dulu, sehingga kalaupun ada racun dia dulu yang mati. Ya. Jadi Raja lihat, kenapa ini kamu muram? Bisa saja Raja berpikir curiga. Kenapa ini? Ada sesuatu masalah apa ini? Bisa saja. Dan bisa saja Raja menjadi curiga, lalu bisa saja Raja dimarah, bisa saja Raja lalu menghukum dia. Namun Raja Arta Sasta ini adalah Raja yang baik hati. Lain dengan Raja sebelumnya, Raja Serses, dia Raja yang strong. Ya. Tapi Raja Arta Sasta ini Raja yang lemah, tapi baik. Dia tidak langsung, dia bertanya, dia suka mendengarkan kesusahan yang dialami oleh Raja. Lalu dia cerita di dalam ayat yang ketiga. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku sudah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan. Lalu kata Raja kepadanya, jadi, apa yang kamu inginkan? Berbiasa bukan? Gantinya Raja marah, gantinya Raja menghukum, karena melakukan sesuatu di depan Raja. Muram, apa yang kamu mau? Setara-setara, itu bukan siapa-siapa. Itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menggerakkan hati Raja Arta Sasta ini. Tangan Tuhan. Karena Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang. Apa yang kamu mau? Setara-setara, kalau Raja tanya seperti itu, kemana setara-setara? Setara punya kesempatan bertemu dengan Presiden. Kamu mau apa? Setara langsung bilang, Macam-macam permintaan, ya kan? Ada yang minta, oke, saya mau status ajalah. Ada yang lain bilang, Waduh, saya mau apa? Mau uang di bank. Ya kan? Yang banyak. Apalagi? Setara, Nehemiah tidak minta itu. Ya, sama seperti Salomu waktu ditanya oleh Tuhan. Apa yang kamu mau? Hikmat. Lalu apa yang Nehemiah lakukan? Ayat yang keberapa tadi? Yang keempat. Sebelum Nehemiah berkata sesuatu kepada Raja, Maka aku berdoa kepada ala semesta langit. Luar biasa. Raja sudah tanya, dia tidak langsung jawab. Dia berdoa sama Tuhan. Kita juga punya pengalaman seperti itu, ya. Sudara-sudara yang punya pengalaman jual buku, setiap kali mengomong berdoa. Mengomong berdoa. Supaya bukunya apa? Laku. Saya yakin sudara-sudara juga punya pengalaman seperti Nehemiah ini. Aduh, atur kata-kata saya Tuhan. Supaya jangan sampai, jangan sampai salah. Singkatnya, sudara aku, Nehemiah dapat beberapa izin. Yang pertama, Oke, you can go. Berapa lama? Berapa lama? Lalu Nehemiah bilang, Oke, saya akan pergi. Dia tidak, Alkitab tidak memberitahu berapa lama Nehemiah menjawab pada waktu Raja bertanya. Tetapi, kita tahu kemudian bahwa Nehemiah menjadi, menjadi gubernur di kota Jerusalem selama 12 tahun. Kemudian yang kedua, dia mendapat surat jalan. Supaya selamat perjalanannya sampai kemana? Ke Jerusalem. Karena banyak rawan, sudara aku. Kemudian yang ketiga, dia dapat bantuan dari Raja. Dan tanggung-tanggung bantuan kayu-kayu, sudara aku, untuk membangun tembok, untuk membangun gerbang, dan juga untuk membangun rumah. Lalu saya baca kutipan Yowat mengenai ini, sudara. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang bukan umat Tuhan, untuk membantu pekerjaannya. Itulah yang terjadi di mana? Di kehidupan Yiremaia. Tuhan yang berkuasa. Dia bisa menggerakkan hati orang-orang yang tidak mengenal dirinya untuk membantu pekerjaannya. Sudara, sampai di sini. Saya stop sedikit. Sudara, kita punya hal yang sama. Waktu saya dengar kesaksian dari Iram Mambu tadi malam, hati saya tergoda, aduh. Tidak usahlah saya bicarakan khotbah hari ini, mengenai khotbah yang saya mau sampaikan. Karena ini ada hubungannya, sudara, dengan bukan membangun tembok-tembok Yerusalem yang berlobang, atau yang runtuh, yang gate-nya. Tidak. Kalau itu, membangun tembok-tembok. Kalau ini, meruntuhkan tembok-tembok, sudara. Meruntuhkan tembok-tembok yang ada di ruangan kelas. 301, 302, 302. Itu tembok-tembok mau apa? Diruntuhkan. Kalau yang ini kan mau dibangun. Lalu juga mau meruntuhkan tembok yang ada di mana? Di fellowship, sehingga jadi nyambung. Jadi jantih bentuk L. Lalu, saya pikir-pikir tidak usahlah saya khotbahkan ini. Tapi baik kuangnya pakai saja untuk menginjil ke Indonesia. Ratusan atau ribuan dolar, sudara ku. Kita pakai saja untuk menginjil ke Indonesia. Tapi saya pikir-pikir, sudara. Yang satu harus dilakukan, kata Yesus. Yang lain juga jangan apa? Dilalaikan. Jadi saya harus khotbahkan ini juga. Jadi memang kita perlu menginjil ke Indonesia. Kita perlu menginjil, sudara ku. Tapi beban ini, kalau kita tidak selesaikan. Ini akan terus-menerus. Tentu kita tidak akan menangis seperti Nehemiah. Tapi, saya tidak tahu apakah sudara-sudara seperti Nehemiah. Akan menangis. Tidak. Tidak, mungkin tidak menangis. Tapi paling sedikit, sudara ku. Merenovasi dapur, toilet, dan ruangan fellowship adalah kebutuhan. Tuhan gereja kita. Ya. Kenapa? Karena kita menginginkan kebersamaan. Kebersamaan. Kadang-kadang sebagai anggota gereja. Sudara-sudara. Kita tidak tahu apakah ada anggota gereja yang hadir atau tidak. Kadang-kadang. Oleh karena keterbatasan ruangan. Kalau dulu kita di Alessandro atau di mana itu? Sebelum Alessandro. Di Linden ya. Semuanya satu ruangan. Jadi kita bisa lihat. Oh, ada si itu. Ada si itu. Kalau sekarang, sudara ku, sudara anda bisa lihat. Apakah orang itu langsung pulang atau tidak. Karena fellowship itu, kita ini orang Indonesia, sudara. Ethnic church. Ketemunya seminggu sekali. Kalau sudah ketemu, ngobrol. Ya kan? Tapi ya, bukan tujuannya bangun fellowship supaya kita ngobrol, sudara. Bukan itu tujuannya. Tapi bagian kebutuhan daripada kita sebagai etnic church. Jadi kalau ada rencana untuk renovasi seperti itu, kita akan bisa tahu siapa-siapa sudara-sudara kita. Kemudian juga sudara tahu bahwa kita pada waktu pertama kali kita beli ini gereja. Kita sepakat, bukan? Ada tiga rencana. Yang pertama adalah renovasi gereja. Kita masuk, ya. Kemudian kita renovasi gereja, renovasi fellowship. Malah kita juga berdreaming kalau bisa ini sampai terus ke belakang. Sehingga tidak ada lagi yang ruangan apa itu? Nyempil di sana. Mereka mengerti itu. Kasian juga sudara ruangan di sana itu sangat kecil. Ruangan sangat kecil. Sudara-sudara kita yang punya anak-anak. Jadi sudara bayangkan, mereka datang ke tempat itu. Kemudian ventilasi sangat kurang di sana. Dan kalau mau masuk ke sini, tidak muat. Tidak muat. Jadi, setelah sebabnya sudara-sudara, untuk long run kita mesti pikirkan sama-sama meneruskan rencana. Meneruskan rencana pembangunan daripada gereja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita ingin supaya kalau itu selesai, bisa jadi tempat sementara. Sementara kalau kita ada rencana untuk memperbesar gereja kita untuk masa-masa yang akan datang. Nah, kalau saya pikir itu sudaraku, banyak dolar yang akan dikeluarkan. Tapi kalau saya tidak pikirkan itu, tidak selesai-selesai ini masalah ini. Tetapi Tuhan yang kita sembah. Setelah saya baca buku Nehemiah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan saya dapati, sudara-sudara, jemaat ataupun umat-umat Tuhan yang membangun tembok Jerusalem itu bukan umat-umat Tuhan yang kaya-kaya. Ada umat Tuhan yang kaya, memang. Tapi ada juga umat Tuhan yang mempunyai masalah. Sudara, lihat dalam Nehemiah pasal yang ke-5. Nehemiah pasal yang ke-5, mulai alat yang pertama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyatnya dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Dan kami harus mendapatkan gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang-ladang. yang ada dalam kebun anggur kami. Mereka berteriak, sudaraku. Kelukasannya sama seperti kita. Ada banyak utang yang harus kami bayar. Ada utang pajak juga. Sudara-sudara mungkin gak ada bayar utang pajak ya. Malah sudara dapat income tax ya. Mungkin sudara seperti itu. Tapi saya pernah rasakan, sudara, saya bayar utang pajak, sudara. Rp2.000 lebih. Jadi Rp2.000 lebih ya. Saya bayar Rp100.000, saya pikir bisa dicicil Rp100.000, sudaraku. Ya, udah kena bunganya, kena penaltiknya. Cuma yang dibayar yang dipotong Rp20.000, Rp20.000. Akhirnya, sudaraku. Sudah gak tahu keselan hidup saya juga kan. Akhirnya saya pergi ke Bang Laloma. Bang Laloma baik hati. Dia kasih. Nih, bayar utangmu. Di mana? Di IRS. Lunas, sudara. Tapi di Laloma ya tetap ada juga. Cuma gak banyak seperti saya berhutang kepada apa? IRS. IRS. Poinnya adalah, sudaraku. Umat-umat Tuhan di zaman Nehemiahnya sama kesusahannya. Seperti kita. Sehingga ada yang bilang, kamu suruh suamiku bekerja membangun. Gak tanggung-tanggung, sudaraku. Waktu membangun, satu pegang pedang. Satu pegang apa? Alat untuk membangun. Pegang batu. Kenapa? Oleh karena ada ancaman dari orang-orang luar yang tidak suka untuk membangun. Puji Tuhan. Lalu Nehemiahnya diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan persoalan itu apa? Selesai. Wow-wownya seperti itu ya pendeta ya. Saya punya utang. Waktu dengar kotbah begini, beres. Lalu saya akan bangun apa? Sumbangin itu semua apa? Untuk gereja. Maunya begitu. Saya juga maunya seperti itu, sudara-sudara. Tetapi, sudara-sudara tahu. Mereka, waktu mendengar Nehemiah mau bangun kota ini. Semua, karena mereka melihat tuntunan Tuhan, sudaraku. Yang pertama, Raja izinkan. Yang kedua, dikasih sumbangan oleh Raja. Kemudian, yang ketiga, Nehemiah sudah keliling. Dan mereka yakin betul sama Nehemiah. Singkatnya, mereka sehati, sepikir, sepenanggungan, bangun! Selalu, sudara-sudara, waktu membangun, tantangan ada. Tantangan ada. Tantangan dari luar. Sanbalat. Kemudian, Tobia dari luar. Mau serang. Mau bunuh siapa? Nehemiah. Ada. Tapi, Selmayah selalu berdoa dan berdoa. Nah, sekarang, dari dalam. Yaitu dari para istri. Ya, maaf ya. Bukan maksud saya istri-istri yang membuat. Bukan. Maksudnya adalah, Sampaikan komplain. Bagaimana kalau suami terus membangun, kita makan apa? Sudara, selalu ada komplain. Selalu ada apa kekurangan. Tetapi, Pembangunan itu selesai 52 hari. Luar biasa. Dan, sudara-sudara, tahu berapa besar itu tembok yang mengelilingi itu? Sudara, itu 4,5 miles. Dan, sudara-sudara, tahu berapa luasnya kota Yerusalem itu? 960 eker. Sudara, kita ini cuma 1, apa? 7 eker. 1,7 apa? 1,7 eker. Itu 960 eker. Dan tentu tidak semua tembok itu dibangun. Itu kan ada yang rusak, ada yang berlobang, ada yang runtuh, kemudian ada yang terbakar. Tidak semua dibangun temboknya. Tidak mungkin 52 hari selesai kalau semua. Memang Alkitab mencatat seperti itu. Maksudnya hanya memperbaiki. Ada yang runtuh, ada yang apa? Ada. Dan luar biasa. Masalah-masalah kehidupan mereka oleh karena mereka membantu pekerjaan Tuhan. Yang lain-lain itu, hutang-hutang mereka dihapuskan. Dihapuskan. Sudara, Tuhan bisa bekerja. Tuhan yang disembah oleh Nehemiah adalah Tuhan yang disembah oleh kita semua. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Kita perlu mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Ya. Dan kita perlu banyak berharap sama dia. Bukan berharap pada manusia. Dan Nehemiah akhirnya katakan, sukses kita ini adalah siapa? Tuhan. Nehemiah tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Walaupun kemudian dia diangkat menjadi gubernur 12 tahun, tidak pernah dia ambil opetik dari rakyatnya. Tidak pernah. Kenapa? Oleh karena dia tahu semuanya ini karena apa? Karena Tuhan. Setelah aku sekali lagi kita diingatkan, bila mana kita membangun renovasi itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa.